Subdit Umum Jatan Ras di Treskrimumpolda Metro Jaya berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku tindak pidana perjudian dadu dan kartu berdasarkan laporan informasi dari masyarakat. Penangkapan para pelaku perjudian tersebut terjadi di Jalan Dwi Warna, Kecamatan Sawah Besar. Jakarta Pusat. Adapun dalam penggerbekan ini petugas berhasil mengamankan sebanyak 25 orang pelaku perjudian kartu dan 61 pelaku judi dadu koprok. Selain puluhan tersangka yang terjaring, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah Rp113.000.000 dan Rp8.200.000, satu buah tatakan meja perjudian, satu buah handphone, beberapa buah buku tulis dan buku kecil, satu lembar kartu identitas atas nama ALS, meja kursi yang digunakan sebagai saranan untuk perjudian koprok dan piq, serta tiga buah kalkulator dan spidol. Bapak Kapolda sudah menyampaikan, semua segala jenis perperbenan judi dilarang, tangkap, ditangkap. Bapak Kapolda tidak tegas, itu sudah kebicaraan Bapak Kapolda. Jadi kemarin dari Mabes Pori, kemudian dari Polda Metro Jaya, dan dari Pores Jakarta Pusat, jadi dia melakukan penangkapan terhadap permainan judi, dalam bentuk kiwi-kiwi, judi koprok. Yang kemarin dilakukan pada hari Senin ya, Senin malam, ya di situ. Ini perlu saya gambarkan bahwa kegiatan judi ini di daerah situ juga, itu pernah kita lakukan penangkapan, ya di daerah di warna itu. Sudah kita lakukan penangkapan, dan kemudian ini dengan yang pernah kita lakukan penangkapan sekitar 50 meter jaraknya. Setelah 50 meter, ya, itu dilakukan kembali kegiatan judi ini. Di sana perlu diketahui bahwa lokasinya adalah berganggang di sana, jadi banyak sekali di sana. Menurut keterangan, para pelaku setiap harinya melakukan kegiatan perjudian dengan pemain dari kalangan terbatas, yaitu hanya orang yang dikenal dan dipercaya. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi adanya penyelenggaraan perjudian dan menghindari petugas kepolisian. Kini para tersangka digenakan Pasal 303 KUHP, Subsider Pasal 303 BIS KUHP, dan Pasal 3 Junto Pasal 2 Ayat 1 Huruf T Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!